hadirin 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 ibu-ibu kita kadang-kadang tidak nyangko tanpa jalan yang kita sangko-sangko disitu kita mendapatkan cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sebagai contoh kita ambil yang jauh-jauh dulu ada seorang sahabat dari baginda Nabi Muhammad s.a.w yang mana sahabat ini hobinya berburu hobinya nyari binatang untuk dia buru nah lagi pas dia berburu di padang pasir yang diince nya adalah rusa atau kijang lah sudah siap dia dengan anak panah dengan busur pas dia nak siap untuk berburu dan sudah ada target hewan yang dia tuju ternyata keduluan oleh serigala jadi pas dia nak nembak tiba-tiba serigala dari jauh dia lebih cepat ditangkep oleh seriga serigala tadi nah yang pemburu tadi yang pemburu tadi sangking beraninya akhirnya apa direbutnya oleh dia tadi itu direbutnya kijang tadi dari terkaman serigala dimbek akhirnya serigala tadi memang kata kata wong yang hobi-hobi binatang buas binatang buas itu caro nakluk kenyo adalah main mental kalau kita mental lebih berani akhirnya takut kata mereka tapi kalau gitu jangan nak nyobo jadi akhirnya disabot ditangik nah subhanallah subhanallah akhirnya namu sahabat ini adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa kita sering dengar nama sahabat Abu Bakar Umar Uthman Ali kalau Salamah ini mungkin bagus hari ini lah dengarin aduh sahabat namanya Salamah Lanang bukan Betino eh Lanang jadi apa memang mungkin beda-beda beda-beda apa kalau dimana Bushro kalau kita nama Lanang apa Betino Bushro Lanang kalau ngagap nama Betino Bushro jadi dulu anak-anak ada kawan dari Purwodadi dari Purwodadi namanya Bushro anak Kiai dia pas nyampe di sana diketahui oleh mengagam kenapa namanya Bushro Bushro itu Betino nah kalau ngomong itu Bushro ini kalau tempat kami Lanang kalau Betino namanya Bushro namanya Aliyah Aliyah kalau misalnya Muslim Lanang namanya Muslimah kan jadi apa namanya Salamah bin Amr bin Akwa ini dia berani luar biasa cabut nah Subhanallah pas dia nyabut dari terkaman Serigala itu Serigala ini ngomong Serigala ini ngomong dia ngomong waihak eh kau ni sial nian akmali walak apa urusan aku sama kau apa salah aku sama kau kau tidak katip ku pernah ngembek merampas daripada apa yang kau dapatkan dari Allah lalu kau tiba saat ini kau ngembek rezeki yang memang Allah rezekikan untuk aku nah ceritakan Serigala Serigala ceritakan kau ngapa nak ngembek ngembek punya aku ini rezeki aku bukan rezekinya kau memang kalau kita nak berbulu dia siapa cepat siapa dapat dia dapat nah ini akhirnya denger Serigala ini ngomong ini bukan dongeng memang terjadi ini selama belum masuk Islam dia belum masuk Islam akhirnya pas dia di omong denger omong Serigala tadi kau jangan ngembek hak wong jangan ngembek ngembek rezeki wong ini punya aku bukan punya kau dia ngomong ajib eh ini mengheram kenian aneh kok Serigala adri bu yatakalam adri butu Serigala kok Serigala bisa ngomong memang hakikat yang membuat ngomong itu adalah Allah manusia pacat ngomong yang membuat dia ngomong Allah Serigala yang seharusnya tidak bisa ngomong menjadi ngomong yang ngomong itu adalah Allah jadi apa namanya akhirnya ketika salamah tadi ngomong anehnya kau ini anehnya kau ini kau pacak ngomong akhirnya dijawab oleh Serigala aduh yang lebih hebat yang lebih menakjubkan daripada aku aduh yang lebih aneh daripada aku apa kata salamah tadi apa lagi serigala pacat ngomong aneh yang hebat kata serigala tadi ada yang lebih menganehkan daripada aku yang pacat ngomong apa dia kau kata dia kau ini maksudnya salamah tadi kau lebih aneh ngap aneh itu kata salamah di madinah sana ada nabi namanya muhammad dia ngajak kita untuk beribadah kepada Allah yang maha esah kok tiba-tiba kau masih neka bantah masih nyembah patung ber berhala nah teruduh jadi salamah dia omongi kau lebih aneh aku aneh yang pacat ngomong aneh memang tapi ada yang lebih aneh daripada aku kau aneh seharusnya kalau kau otak kau nalai kau nurun yang namanya muham muhammad kalau kau pintar akhirnya dia sadar dia langsung salamah ini masuk ke kota madinah mencari nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian salamah ini cerita cerita kejadian dia kok bisa masuk islam ngomong dulu sama nabi nabi nanya sama dia kok bisa kau kesini siapa yang mencari tahu maka mencari mencari oleh salamah nabi yang mencari tahu aku adanya kau itu adalah seriga kok bisa diceritakan maka nabi memanggil sahabat diceritakan kepada sahabat oleh salamah makmano keajaiban hidayah Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala nah hadirin hadirin kita jingok ketika Allah pengen memberikan petunjuk pengen memberikan hidayah maka Allah akan berikan kadang-kadang dari jalan yang tidak kita sanggup kadang-kadang kita terjingok sesuatu dari sesuatu tadi itu hanya kita tergerak aku pengen kadang-kadang kita megang HP begat tadi anak-anak lagi lupo megang HP yayat dengan nama yayat majlis majlis baru ingat hidayah dapat hidayah dapat petunjuk dari Allah dapat kebaikan dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala maka ketika kita sudah mendapatkan petunjuk ketika kita sudah mendapatkan nur cahaya yakini disinilah jalan kebaikan kita yakini dari sinilah kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat jangan berenggut lagi kebaikan kebaikan